Ustadz Wahyu Nugroho Waktu dan tempat kami persilahkan Ya mohon om-om semua yang masih di belakang Bisa di depan panggung sini Yuk duduk di Depan panggung bisa mendengarkan tausia oleh Ustadz Wahyu Bapak Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan Sebelumnya mohon maaf Panitia malam hari ini tidak adil Dari tadi yang naik ke panggung ada spot iringan musik Ada yang dugem Ada yang lonengan campur sari Kok Ustadz Munggah Gurdinengkewai Tepuk tangan untuk Panitia Panitia Pantermania Kalian luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om swastiastu Namo Buddhaya Yang kami hormati Jejaran Muspika Kecamatan Kemalang Yang pada malam hari ini berkenan hadir Beliau Bapak Kapolsek Bapak Harto Selamat malam Bapak Dari Koramil yang pada kesempatan Malam hari ini Diwakili dari Bapak Babinsa Selamat malam Bapak Dan dari Bapak Camat Yang tadi sudah diizinkan Dan malam hari ini Diwakilkan oleh Bapak Hariono Beliau adalah guru Sesepuhullah Saya doakan Pak Malam hari ini Jenengan baru Mewakili Pak Camat Insya Allah Di tahun-tahun ke depan Jenengan benar-benar Jadi Camat Amin Camat Singtenanan Bukan calon mati Tapi Camat Yang mempunyai Pangkat derajat Camat Amin Amin Malam hari ini Turut hadir Bapak Kepala Desa Bapak Supati Yang beliau ini Bapak Supati Selalu hadir Dalam acara apapun Pian turipun Pian mbak ipun Entengan Acara apapun Beliau pasti datang Ketika memang Tidak ada Barengan acara Beripun Pak Supati Lanjut Nopomboten ini Lanjut Tiga kali Kita doakan Mugi-mugi Sama Ketika Pak Supati Pak Lurah Buniko Sama Calon lagi Semoga bisa Hasil Amin Amin Ini orang hasil Lembutan masalah Pak Jenengan sekarang Dari sekarang Sudah merintis Setiap pagi Jenengan menyupir Banda Jadi beliau itu Bapak Supati Suri Tola Dan benar Orang isinan Orang geng sinan Walaupun beliau Nomor satu Di desa Kendal Sari Tapi setiap hari Beliau sebelum Berangkat ke balai desa Untuk menjalankan tugasnya Beliau juga Sebagai aktivitasnya Nyopir Bantak Nyopir Pasir Waduh Alhamdulillah Malam hari ini berkenan Hadir untuk kita semua Tak lupa tamu undangan Yang tidak saya sebutkan Satu persatu Karena banyak tamu undangan Di kesempatan malam hari ini Dan juga Tak lupa Kepada Bapak Joko Selaku Ketua Umum Pandermania Dan juga Vanitya Yang tentunya Malam hari ini Yang sangat-sangat Saya patuhi Tak lupa Terima kasih Kepada Sound System Malam hari ini Mak Gembler Gantem Konco Dwi Audio Sound System Jawab Tuhilah Pada malam hari ini Kita bisa berkumpul Kita bisa Bermuajah Dalam satu acara Adat budaya Yang mungkin Hanya dimiliki Satu-satunya Di seluruh dunia ini Yaitu di Negara kita Republik Indonesia Yaitu acara Halal Bi Halal Karena ini Milik umum Karena ini Milik kita Semua orang Indonesia Yang hadir Dalam malam hari ini Dalam acara Halal Bi Halal Nyun Sewu Bukan hanya Orang-orang Islam Tapi orang Di luar sana Orang-orang Di luar Islam Pada kesempatan Malam Ini Turut hadir Ada orang Kristiani Orang Buddha Orang Hidu Dan lain sebagainya Makanya Nyun Sewu Bapak Ibu Di awal Saya salam Dengan salam saya Dengan bahasa Arab Karena saya orang Islam Dan saya juga Aturkan salam 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 sejahtera Namo budaya Om swastiastu Karena kita Semua adalah Orang Indonesia Dan kita semua Adalah satu Yaitu Memiliki budaya Adat Halal Bi Halal Tepu tangan Untuk kita semua Orang Indonesia Tapi nyun saya tahu Ada sebagian Pendapat yang Mengatakan Hei Kok kue Ngucap ke salam Wong Islam Kok ngucap ke salam Kang go Non Islam Wong Kristiani Hei Kok kue Ngucap ke Selamat Natal Kang go Wong Kristiani Sempat itu terjadi Ketika saya Berbicara kepada Sesama Muslim Teman saya sendiri Saya ditegur Hei Dibayan Kok kue Ngucapkan Natal Kalau Kristiani Loh Emang Salah apa Ketika kita Mengucapkan Natal Kok kue Jadi Kristen Loh Siapa bilang Saya bilang gitu Karena Tanggal 22 Desember Hari Ibu Saya Saya Ucapkan Hari Ibu Kepada Istri Saya Kepada Ibu Saya Tapi Ternyata Saya juga Tidak Berubah Menjadi Ibu Betul Tidak Tanggal 10 November Hari Paklawan Saya Ucapkan Kepada Guru-guru Saya Selamat Hari Paklawan Tapi Saya Tidak Berubah Menjadi Paklawan Saya Tidak Berubah Menjadi Spiderman Dan Sebagainya Tapi Saya Tidak Pernah Menyalahkan Kepada Rekan Saya Sesama Muslim Itu Yang Mengatakan Hal-hal Tersebut Tidak Boleh Singora Oleh Monggo Boten Saya Mengucapkan Silahkan Ketika Saya Dikatakan Kafir Gampang Saya Mengucapkan Sahadat Masuk Islam Lagi Saya Bilang Seperti Itu Karena Saya Memahami Semakin Tinggi Nilai Agama Seseorang Tentunya Semakin Tinggi Sikap Toleransi Yang Ada Dalam Diri Seorang Tersebut Saya Cerita Daerah Saya Sendiri Daerah Bapak Lurah Di Dusun Saya Di Dukuh Tegal Sari 50% Orang Kristiani 50% Orang Islam Hari Sabtu Kemarin Saya Halal Di Saya Sedikit Cerita Di Sana Ketika Romantun Bapak Ibu Yang Menjaga Parkir Yang Ronda Keliling Kampung Itu Adalah Orang Orang Kristiani Ketika Takbir Kemarin Malam Takbir Armada Yang Digunakan Itu Milik Orang Kristiani Bahkan Soper Nya Pun Orang Kristiani Mereka Ikut Merayakan Hari Kemenangan Hari Raya Itul Fitri Karena Barukun Begitu Juga Ketika Hari Natal Yang Masa Yang Masang Panggong Yang Masang Teratak Dan Sebagainya Itu Adalah Orang Orang Islam Itulah Cermin Indonesia Yang Sesungguhnya Walaupun Berbeda Agama Tetapi Kita Tetap Saku Buku Tujuh Buat Tadi Disini Bukan Hanya Islam Yang Datang Bukan Ada Kristiani Ada Agama Lain Halal Bihalal Ini Bukan Hanya Milik Islam Tapi Halal Bihalal Ini Adalah Milik Kita Semua Karena Halal Bihalal Ini Bukan Acara Agama Tapi Halal Bihalalnya Adalah Adat Budaya Yang Dibiliki Oleh Indonesia Bahkan Di Arab Nyonseu Tidak ada Yang namanya Acara Halal Bihalal Walaupun Halal Bihalal Itu Diambilkan Dari Bahasa Arab Tapi Wong Arab Sendiri Itu Tidak Pernah Halal Bihalal Dan Ketika Ditanya Apa Itu Halal Bihalal Mereka Pun Juga Tidak Acara Acara Seperti Halal Bihalal Apalagi Besok Saya Lihat Rondon Acaranya Ada Acara Bakti Sosial Top Markotok Untuk Penter Maria Indonesia Mohon Maaf Karena Disini Saya Dibatasi Waktu Oleh Panitia Maksimal Nanti 20 Menit Saya Matur Disini Sehingga Saya Yang terakhir Kalinya Yang ingin Saya Katakan Kepada Panjangan Sedoyong Bahwasannya Jendengan Acara Halal Bihalal Pada Malam Hari Ini Juga Bernilai Ibadah Karena Disini Ada Silah Itu Rohminya Silah Itu Artinya Nyambung Rohmi Itu Artinya Cinta Dan Kasih Sayang Jadi Semua Yang Hadir Pada Kesempatan Malam Hari Ini Semuanya Saling Menyambung Cinta Dan Kasih Sayang Dari Jogja Dari Solo Dari Semarang Tidak Mungkin Bisa Hadir Disini Tanpa Membawa Rasa Cinta Dan Berdiri Disini Tanpa Dilandasi Rasa Cinta Dan Kasih Sayang Terhadap Panjangan Sudoyabara Pendermania Cinta Pak Dan Kasih Sayang Pada Jendengan Cintaku Pada Jendengan Itu Bagikan Air Kencing Di Dalam Kolam Renang Ngertos Maksud Wujud 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 Ketok Terasa Hangat Air Kencing Ini Kualam Renang Ini Air Kencing Wujud Tapi Ketika Kita Kencing Di Dalam Kolam Renang Itu Kita Akan Terasa Hangat Begitulah Cintaku Datang Pajadangan Seperti Halnya Air Kencing Dalam Kolam Renang Yang Tidak Terasa Yang Tidak Ada Wujud Nya Tapi Pasti Terasa Hangat Terakhir Dari Saya Halal Bihalal Pasti Diadakan Di Bulan Syawal Syawal Itu Adalah Bahasa Arab Yang Artinya Peningkatan Untuk Itu Monggo Kita Jadikan Halal Bihalal Pada Kesempatan Malam Hari Ini Kita Jadikan Suatu Momentum Untuk Menjadikan Diri Kita Pribadi Yang Lebih Baik Rasulullah Sallallahu bersabda Sebaik Baiknya Manusia Adalah Manusia Yang Banyak Memberikan Kemanfaatan Terhadap Manusia Lainnya Saya Tahu Yang Hadir Disini Pada Malam Hari Ini Anggota Komunitas Pentermania Diparingi Modal Yang Berbeda Beda Ada Yang Diparingi Modal Kepintaran Ada Yang Diparingi Modal Itu Pangkat Derajat Ada Yang Diparingi Modal Diri Allah Itu Adalah Harta Tapi Semuanya Itu Kita Bisa Gunakan Untuk Menjadi Orang Yang Paling Berguna Kita Gunakan Harta Kita Untuk Membantu Orang Lain Kita Gunakan Pangkat Kita Untuk Membantu Rakyat Kita Gunakan Kepintaran Kita Untuk Memberitahu Ada Orang Orang Lain Yang Tidak Belum Mengetahui Sebaik Baiknya Manusia Manusia Yang Paling Mulia Di Adapan Allah Adalah Orang Yang Paling Bertakwa Jadi Bukan Kiai Yang Paling Mulia Bukan Pak Lurah Sebagai Pangkat Yang Paling Mulia Bukan Para Mereka Mereka Yang Mereka Mereka Yang Paling Mulia Tapi Orang Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Adalah Orang Yang Bertakwa Siapa Orang Yang Bertakwa Orang Kita Gunakan Pangkat Kita Kita Gunakan Kekayaan Kita Kita Gunakan Keteriasan Kita Untuk Membantu Orang Lain Di Jalan Allah Insya Allah Di Mata Allah Kita Benar Benar Akan Menjadi Orang Yang Muria Amin Terakhir Dari Saya Karena Waktu Sudah 20 Menit Saya Berdiri Di Sini Mari Kita Tutup Acara Pada Kesempatan Malam Hari Ini Dari Panitia Saya Minta Diminta Kita Tenang Sejenak Kita Diam Sejenak Kita Tengadahkan Tangan Kita Tundukkan Kepala Kita Meminta Memohon Kepada Tuhan Yang Maha Isha Semoga Acara Pada Kesempatan Malam Hari Ini Dilibai Kebarokahan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bibarokat Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdashyakirin Hamdannaimin Hamdayuafi ni'amah Wa yukafi'umazida Ya Rabbana lakal hamdhu Kama yambahini jalali Wajikal karime wa'adhi bil-sultani Ya Allah Ya Tuhan kami Sanjung kebesaran Puja dan puji keagungan Kami panjatkan Gadiratmu Ya Allah Pada hari yang berbadi Kami komunitas Penderbandia Bergumpul di tempat ini Untuk saling melepas salah Dan dosa diantara kami Untuk menghilangkan rasa iri Karatan-karatan halus Yang bersarang dalam hati sanubari Diantara kami Sehingga bersihkanlah hati kami Dalam melaksanakan ibadah kepadamu Dan dalam menjalankan aktivitas Sehari-hari kami Untuk itu Ya Allah Ridhoilah acara kami malam hari ini Limbakanlah kebargaanmu Untuk kami semua Ya Allah Yang Maha memberi betunjuk Satukan kami dalam bersaudara Yang tulus ikhlas Sahabat-sahabat kami Dosa pimpinan-pimpinan kami Dan dosa para pendahulu kami Rabbana atina Fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa ina adu banar Rabbana taqubal minna Innaka antas samiru alim Wadubu alayna ya maulana Innaka antas tawaburrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikendingi Nggak protes Nyoce Ustaz Matur suun Dikendingi Dikendingi